Oke, terima kasih semua ya, jadi saya mengucapkan apa ya, sorry gitu ya, soalnya ada beberapa kendala koneksi yang tiba-tiba saja ada gitu ya, jadi beberapa kali saya konek terus cokot lagi. Akhirnya saya ganti platform, kita gunakan ini, apa namanya, YouTube. Kita gunakan satu arah, jadi beda dengan Zoom yang duplik di dua arah, lebih berat daripada dua arah. Nanti bagi teman-teman yang ingin berinteraksi, ada pertanyaan, silakan cat di wajah grup atau cat di kolom komentar di YouTube-nya. Oke, kita akan lanjutkan pengajaran, jadi sebelum itu kita berdoa. Bapak, terima kasih atas penyaktaanmu, sehingga memampukan kami untuk dapat berkumpul di dalam pelajaran pemikup prosesor. Buka kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Binklah hambamu ini dalam menerahkan agar dapat sesuai dengan ganda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita akan fokus ke maksimum dan minimum mode. Tapi sebelum itu kita bicara dulu di penjelasan general, penjelasan general 8086. Jadi di dalam penjelasan 8086 itu intinya adalah ada 16 bit. Lalu kemudian 8086 itu punya 20 bit alamat yang dapat diakses. Artinya adalah dia punya 2 pangkat 20 memori. Lokasi memori yaitu 1 megabyte. Dan ini dapat disupport oleh 64 port I.O. 64 kiloport I.O. Jadi dia dapat men-support 64 kiloport I.O. Dan dia mempunyai 14, ya 14 register. Di mana 14 register itu tiap-tiap registernya itu ukurannya 16. Dan ini juga termultiplex data-data dan data alamat. Termultiplex data alamat dan data-data itu ada di 0 sampai 15 data alamat dan data-data. Lalu alamat, ya, highest enable bit itu ada di 16 sampai 19. 16 sampai 19, bukan, sorry. Oke, lalu kemudian dia memiliki clock dengan 33% duty cycle untuk memberikan timing internal. Lalu kemudian, apa, namanya itu desain untuk beroperasi dalam 2 model. Nah, ini kita akan fokus ke sini nih, minimum mode dan maksimum mode. Oke, lalu dapat melakukan proses pemberian instruksi, ya, itu ukurannya adalah 6 instruction bytes dari memory. Lalu kemudian instruksi itu, pastinya ketika diproses itu dalam antrean. Nah, supaya dapat mempercepat proses eksekusi, antreannya itu diatur sedemikian rupa. Jadi, hukumnya bukan sinkronus, tapi asinkronus. Kalau sinkronus itu artinya adalah teman-teman hari sinkron dulu baru eksekusi, tapi kalau asinkronus itu akan-akan random, akan-akan random. Tetapi tergantung dari prioritas. Oke, power supply-nya 5 volt, ya, 40 pin dual line package, ya, jadi situ. Lalu kemudian, oke, minimum dan maksimum mode. Minimum mode itu dipilih dengan memberikan logika 1 pada pin. Maksimum dan minimum, biasanya disebut sebagai pin MN dan pin MX. Di sini memiliki konfigurasi prosesor tunggal. Nah, maksudnya konfigurasi prosesor tunggal, artinya adalah untuk pin Maksimum dan minimum mode ini, bedanya itu dia bisa berkomunikasi atau bisa bekerja bersama-sama dengan prosesor yang lain atau dia hanya bekerja di prosesor tunggal, hanya satu prosesor saja yang bekerja. Jadi, dia bisa komunikasi dengan prosesor lain atau tidak, itu saja. Nah, kalau minimum mode, ya, namanya minimum, berarti tidak bisa, cuma hanya bisa, cuma prosesor tunggal saja. Nah, sementara itu, maksimum mode itu adalah suatu konfigurasi desain mikroprosesor yang bisa berkomunikasi dengan prosesor yang lain. Caranya gimana? Hanya dengan memberikan logika kosong, logika low pada pin MN MX. Lalu, idenya gimana sih supaya dia itu bisa berkomunikasi? Coba kita lihat di 86 karsitekturnya dulu. Nah, ketika kita melihat di karsitektur, kira-kira... Tidak ada, tidak ada apa namanya... Tidak masalah. Nah, ketika kita melihat di sini 086, teman-teman bisa melihat di beberapa register ya. Nah, di dalam register itu masih sama, peruntukan proses kegunaannya itu masih sama. Nah, ketika 86 itu melakukan komunikasi dengan prosesor yang lain atau dia melakukan sendiri. Tapi, membedakannya itu adalah ketika teman-teman melihat dari best komunikasinya saja. Best komunikasinya. Nah, best komunikasinya itu, dia itu akan melakukan trigger. Trigger instruksi. Jadi, kalau manusia saja itu ketika bekerja bersama-sama, dia akan memenuhi satu syarat dan prasyarat. Nah, di dalam pembahasan kali ini, ketika akan ada maksimum mod, nanti akan lebih detil lagi, akan didapat teman-teman lihat. Itu akan ada yang bersifat sebagai pengontrol, atau kita sebut sebagai master, dan ada yang bersifat sebagai yang dikontrol. Arti master slave ini bukan secara harafiah seperti, apa namanya, seperti controller yang pada umumnya tidak. Tetapi, lebih kepada otoritas kontrol dalam hal berkomunikasi. Ketika sudah memberikan, oke saya duluan yang atur, lalu kemudian hasilnya akan diberikan kepada bagian lain, itu adalah master. Nah, ketika slave itu mendapatkan perintah untuk bekerja, dia akan bekerja, dan hasilnya akan dikerjakan, ataupun dieksekusi di port input output. Seperti itu. Jadi, idenya di sini adalah, bagaimana suatu prosesor itu bisa saling berkomunikasi, mana duluan yang harus dikerjakan, dan mengerjakan apa, kemudian hasilnya mau diapakan. Ya, tetapi perlu diingat, perlu digarisbawahi, bahwa internal proses dalam 8086 itu masih tetap sama. Nah, berikut adalah pin diagramnya, jadi saya mau menunjukkan di mana sih lokasinya max itu ada di pin nomor 33. Nah, ini ketika 8086 itu secara diagram proses, kalau ini kan diagram pin ya, diagram fisik, ini adalah diagram prosesnya. Jadi, secara diagram proses, 8086 itu masih memiliki kemampuan yang sama. Nah, kan, tetapi bedanya ada di proses, ada di komunikasi. Oke, dia sebagai apa di dalam komunikasi. Ya, ini masih sama, 8086 ini address, terus kemudian ini adalah, apa namanya, data dan alamat. Nah, kita ada hold acknowledge itu ketika DMA itu di admin max, ya kita akan bicara tentang DMA. Dan ada kontrolnya, ada retrate, ya. Lalu kemudian di enable, data enable, terus kemudian dari ini khusus untuk memory dan gantung. Nah, supaya merefresh, ya. Supaya merefresh, kita mau satu-satu, ya. Jadi, secara, secara umum, ya, mikroprosesor itu dibagi menjadi tiga hal. Ya, itu interrupt, interface, yang kedua adalah DMA interface, yang ketiga itu adalah memory input output. Yang mau memory input output itu artinya adalah memory yang bisa Anda gunakan untuk mengakses peripara lain. Ataupun seperti memory dan lain sebagainya itu nanti masuknya di memory control di situ. Oke. Nah, lalu kemudian apabila ada pertanyaan, nanti ke address dan datanya itu mau dibuat apa? Address dan datanya itu adalah simply saying alamat, ya. Nah, itu adalah lokasi di mana data itu berada, dan data itu adalah informasi. Nah, lalu kemudian ketika interrupt, apa saja yang, pin apa saja yang berfungsi? Ketika interrupt, pin apa saja yang difungsikan? Nah, yang pertama itu adalah pin INTR, pin INTA, tes, NMI, dan riset. Itu adalah pin interrupt. Nah, gunanya pin interrupt itu, itu gunanya untuk apa? Ya, gunanya untuk membuat skala prioritas instruksi mana yang harus dijalankan. Nah, kebetulan di dalam 5 pin ini, 5 pin ini itu merupakan kategori dari interrupt interface. Nah, apakah interrupt itu hanya dari sisi hardware? Tidak, ada interrupt software. Nah, kalau interrupt hardware itu adalah suatu interrupt yang didesain khusus disesuaikan dengan kegunaan karakteristiknya. Misalkan interrupt, ini adalah interrupt hardware. Apabila berkomunikasi dengan hal yang lain, atau device yang lain, ketika INTEX, maka interrupt interface-nya akan aktif. Dan, bagaimana dia itu aktif, dan ketika acknowledgement itu dari microprocessor itu juga sudah terdefinisi, dia akan memberikan hasil. Oke, acknowledge, microprocessor sudah meng-acknowledge interrupt ya, sudah memperbolehkan terjadinya interrupt ya. Oke deh, kalau begitu, proses yang diinginkan, yang dituju, yang diarahkan oleh interrupt itu akan dijalankan. Nah, begitu pula dengan tes. Oke, ketika microprocessor itu sedang dijalankan, tes itu masuk. Nah, ketika tes itu masuk, itu artinya adalah, coba dong, proses ini dijalankan, ya, supaya microprocessor bisa mengetahui outputnya seperti apa. Nah, itu adalah tes case, cek umbat. Lalu kemudian ada NMI dan reset. Reset sama dengan NMI. Reset itu adalah reset, oke, terjadi log. Gara-gara ada bug error. Nah, gara-gara ada bug error, kemudian si di reset, di budget, supaya apa, supaya microprocessor itu reset dan kembali ke, seperti itu. Nah, itu adalah interrupt. Oke, lalu kemudian apa yang terjadi di dalam interrupt software? Interrupt software itu adalah ketika suatu interrupt dari sisi software itu dikonfigurasi. Mana dulu yang dijalankan? Nah, ketika proses interrupt itu ada, maka data-data yang sekarang sedangkan dijalankan akan disimpan di stack register. Nah, setelah stack register itu di, setelah data itu disimpan di stack register, kemudian setelah data interrupt itu dijalankan dan sudah selesai, data yang disimpan di stack itu diambil lagi untuk dijalankan kembali. Itu adalah proses interrupt. Sederhananya seperti itu. Lalu kemudian masuk ke dalam DMI. Nah, DMI interface itu adalah direct memory access. Artinya, lakukan transfer data tetapi tanpa ada acknowledgement. Ya oke, ada acknowledgement tetapi tidak ribet. Artinya adalah tidak ada handshaking, tidak ada proses inisialisasi awal dan lain sebagainya. Dan inisialisasi awal dan handshaking itu, itu sudah disortan. Sudah di cut, supaya proses yang terjadi di dalamnya itu proses pengiriman data. Ini kalau kita bicara di DMI itu artinya adalah mengenai penyimpanan dan pengiriman data. Storage. Nah, itu bisa lebih cepat. Itu idinya. Nah, contohnya adalah ketika data itu sudah ready di dalam bus, kemudian ada sinyal hold dari peripheral. Oke, hold ya. Lalu kemudian interface-nya sudah ready dari microprocessor. Oke, hold the knowledge. Lalu proses berikutnya. Maksudnya DMI itu setting, artinya adalah data dan address itu akan berfungsi sebagai jalan. Jalan memori, jalan memori, jalan memori itu langsung. Itu. Lalu bawahnya, bawahnya itu tentang mode select, ya, minimum dan maksimum. Terpaksa saya mengulang ini karena gini, ketika proses ini. Berkomunikasi dengan temannya, maka segala sesuatu yang ada di dalam microprocessor yang saya jelaskan ini ada interrupt, game interface dan memory control, ya, itu berjalan seperti sediakala, tetapi yang membedakan itu adalah bagaimana dia bisa selalu bertukar informasi atau berkomunikasi dengan, sama. Nah, memory control, input-output control, itu terdiri dari address label, ya, lalu kemudian ada memory input-output, ya, berkomunikasi. Nah, lalu kemudian treat write, ya, treat, oke, kita akan mengambil data dari memory. Write, kita akan menuliskan data ke memory, ya. Data enable, artinya, oke, datanya sudah ready. Sekarang tinggal dikirimkan saja, ya, lalu kemudian ada status. Nah, sekarang, ya, kita akan masuk ke dalam minimum dan maksimum. Nah, maksimum mode, ya, itu artinya adalah Anda berikan sinyal ground di pin MN MX, ya. MX itu akan Anda attach ke ground, lalu kemudian fungsi-fungsinya apa saja, ini adalah cara fokus di sini, ya. Di sini ada request grant access control, tipenya adalah P directional, lalu kemudian ada log, ya, tipenya adalah 3 state, ya. S0 sampai S3, itu adalah best cycle status, lalu kemudian instruction queue, ya, itu adalah pilihan, ya, kita lihat. Nah, ini, di sini ada PHE, ada S7, ya, di sini ada beberapa hal di sini. Ini adalah bagian, ya, di mana teman-teman akan meng-set ketika proses minimum dan maksimum itu, apa namanya, minimum dan maksimum itu diberlakukan. Ini ada S0, S1, ya, itu sama dengan DTR dan DIN, ya. Kemudian QS0, ya, itu adalah address let's enable. Terus kemudian RQGT, di pin 31, itu artinya adalah sama. Jadi, ini, minimum ya, maksimum, ya, ini. Lalu kemudian ada log, log itu adalah best priority log control. Jadi, ketika bicara tentang best priority log control, artinya adalah teman-teman akan dapat lakukan kontrol, akan dapat lakukan, apa namanya, proses locking signal, ya, ketika sedang berkomunikasi. Jadi, mana dulu yang akan jalan? Ingat bahwa best-nya itu satu, tetapi digunakan banyak device. Artinya, ya, berarti ada device yang mengalah, seperti itu, ya. Jadi, hal itulah yang, apa namanya, yang mendasari, ya, yang mendasari kita untuk bagaimana suatu signal itu bisa dijadikan sebagai alat berkomunikasi. Itu, ya. Nah, saya mau membuatkan absen dulu. Jadi, jangan lupa absen, ya, teman-teman. Saya lupa absen di sini. Nah, ini absen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita cek di. Oke. 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 Kita lanjutkan kembali ya tentang minimum dan maximum mood ya. Ini adalah maximum moodnya. Lalu kemudian ya. Ini internal arsitekturnya nanti kemudian kita bicara tentang proses. Still proses yang terjadi. Maximum mood yang punya maksudnya yang mengontrol itu ada 4 hal. Yaitu RQ GT1. Log S2 S0. S2 sampai S0. Lalu key S1 dan key S. RQ GT1 itu adalah request grand base access control. Boleh nggak saya mengatakan gitu. Kenapa seperti itu? Karena saya ulang lagi. Bestnya cuma satu yang akses banyak. Maka dia harus meminta izin dulu supaya dia bisa diakses. Lalu kemudian log. Best priority log. Oke. Yang saya prioritaskan adalah bagian ini. Lalu kemudian best cycle status. Best cycle status artinya adalah siklus status biasnya gimana? Bagaimana? Apakah siklus status biasnya itu sedang padat? Apakah siklus status biasnya itu apa namanya sedang kosong? Atau seperti apa? Atau apakah butuh diisi? Itu ada di S2 dan S2 sampai S0. Lalu kemudian ada yang namanya instruction Q status. Instruction Q status itu tentang bagaimana status instruction antrean. Karena kan pasti ada antrean. Ya kan? Antreannya itu posisinya bagaimana? Siapa setelah ini yang harus melakukan komunikasi? Jadi QS1 sampai QS1 ya. Nah, lalu kemudian minimum mode. Minimum mode itu ada di hold. Lalu kemudian HLTA. Lalu kemudian write. Lalu kemudian read. Lalu kemudian ada memory input output. Lalu kemudian ada data transmitsive. Lalu kemudian ada data enable. Ada address lights enable. Ada interrupt. Ya, itu saja. Oke. Itu lalu semuanya sudah saya jelaskan tadi. Cara mengaksesnya saya ulang lagi dengan cara memberikan sinyal AI atau VCC ke pin MNMX. Sekarang kita masuk ke dalam minimum mode. Ketika minimum mode operation. Ya, itu dibeli. 8086 itu akan memberikan semua sinyal kontrol yang dibutuhkan untuk mengimplementasi memory. Ingat bahwa datanya yang ada di dalam internal microprocessor itu. Ya, testnya di internal microprocessor itu. Itu di kontrol sendiri. Ya. Nah. Minimum. Mode. Sino. Itu bisa dibagi jadi beberapa. Yaitu address, data, status, control, interrupt, dan DMR. Adres atau data bus itu merupakan kalau di dalam itu adalah merupakan suatu jalur yang mempunyai dua fungsi. Sebagai alamat 20 bit yang terdiri dari sinyal-sinyal antara A0 sampai A19. mana A19 itu merepresentasikan most significant bit dan ANO. Itu adalah less significant. Nah, 20 alamat itu akan memberikan 86, 1 negative memory, lebar memory. Nah, kemudian yang satu lagi adalah sebagai data. 2. Itu ya. Kan tadi ada dua. Ya, itu satu lagi alamat yang satu lagi. Nah, terlebih lagi ya 86 itu mempunyai alamat input output yang independen. dengan pokoknya masuk ke dalam area 64 kita lain. Nah, itu adalah minimum mode. Lalu kemudian. Kalau bukan. Paik. Ya, itu ada jumlah yang mana. Terima kasih sudah menerak data. Mengapa lagi satu, sang. Sya, corrupted Itulah. Pasal. Ad Boys. Terima kasih sudah menerak air, dan sampai ke dalam kebijakan TV TV saya juga tunjukkan dapat. Terima kasih. 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 Terima kasih.